Jadwal Babak 16 Besar, Victor Hong Kong Open, hari Kamis, 14 September 2023. Pertandingan Babak 16 Besar, akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh, iNews TV, dan channel Youtube, BWF TV. Di Babak 16 Besar Tunggal Putra, Antoni Sinisuka Ginting, akan melawan pemain Malaysia, Leong Junhao. Pertandingan Ginting, merupakan match ke-11 di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Ginting, menempati peringkat 2 dunia, sedangkan, Leong Junhao, menempati peringkat 42 dunia. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Jonathan Christie, akan melawan pemain Hong Kong, Lee Chukyu. Pertandingan Jonathan, merupakan match ke-9 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Jonathan, berada di peringkat 6 dunia, sedangkan, Lee Chukyu, berada di peringkat 17 dunia. Head-to-head kedua pemain, adalah, 3-2. Di pertandingan terakhir mereka, Jonathan, berhasil menang, dengan 3 game. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Singapura, Yoji Amin. Pertandingan ini, merupakan match ke-2 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 4-2, untuk keunggulan Gregoria. Di pertandingan terakhir mereka, Gregoria, berhasil menang, dengan 3 game. Putri Kusumawardani, akan melawan pemain China, Han Yue. Pertandingan ini, merupakan match ke-4 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Putri Kwe, berada di peringkat 33 dunia, sedangkan, Han Yue, menempati peringkat 9 dunia. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-1, untuk keunggulan Han Yue. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Rian, akan melawan wakil Chinese Taipei, Fang Cihli, Fang Zhenli. Pertandingan Fajar Rian, merupakan match ke-10, dimulai pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, dan Court yang digunakan, menyesuaikan. Saat ini, Fajar Rian, menempati peringkat 1 dunia, sedangkan, Fang Cihli, Fang Zhenli, menempati peringkat 24 dunia. Head-to-head Fajar Rian, dengan wakil Chinese Taipei ini, adalah, 0-1. Di pertemuan terakhir mereka, Fajar Rian, harus kalah, dengan 3 game. Pramudia Yeremia, akan melawan wakil Jepang, Keichiro Matsui Yoshinori Takeuchi. Pertandingan Pramudia Yeremia, merupakan match ke-6 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan, adalah, 3-0. untuk keunggulan Pramudia Yeremia. Di pertemuan terakhir mereka, Pramudia Yeremia, berhasil menang, dengan stride game, 21.9 dan 21.12. Ahsan Hendra, akan melawan wakil Chinese Taipei, Chiu Hsiang Chieh, yang Mingutsi. Pertandingan Ahsan Hendra, merupakan match ke-8 di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan, adalah, 1-0, untuk keunggulan Ahsan Hendra. Di pertemuan terakhir mereka, Ahsan Hendra, berhasil menang, dengan 2 game langsung, 21.18 dan 21.14. Fikri Bagas, akan melawan temannya sendiri, Leo Daniel. Pertandingan Fikri Bagas, merupakan match ke-3 di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Fikri Bagas, menempati peringkat 12 dunia, sedangkan Leo Daniel, menempati peringkat 11 dunia. Head-to-head kedua pasangan, adalah, 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Fikri Bagas, berhasil menang dengan 3 game, 13.21, 21.18, dan 23.21. Di babak 16 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan pasangan India, Teresa Joli, Gayatri Gopihan Pulela. Pertandingan Apri Fadia, merupakan match ke-4 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan, adalah, 1-0, untuk keunggulan Apri Fadia. Di pertemuan terakhir mereka, Apri Fadia, berhasil menang, dengan 2 game langsung, 21.14, dan 21.14. Di babak 16 besar ganda campuran, Adnan Nita, akan melawan ganda campuran Jerman, Mark Lamsfuss, Isabel Lohau. Pertandingan Adnan Nita, merupakan match ke-9, dimulai sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, dan Court yang digunakan, menyesuaikan. Head-to-head kedua pasangan, adalah, 0-0. Rehan Lisa, akan melawan wakil tuan rumah, Tang Chun Man, Seying Sweat. Pertandingan Rehan Lisa, merupakan match ke-11 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Rehan Lisa, menempati peringkat 15 dunia, sedangkan, Tang Chun Man, Seying Sweat, menempati peringkat 23 dunia. Head-to-head kedua pasangan, adalah, 0-3, untuk keunggulan Tang Chun Man, Seying Sweat. Di pertemuan terakhir mereka, Rehan Lisa, harus kalah, dengan dua game, 16.21, dan 12.21. Dan Rinov Pita, akan melawan wakil Chinese Taipei, Chiu Hsiang Chieh, Lin Xiaomin. Pertandingan Rinov Pita, merupakan match ke-12 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan, adalah, 0-0. Pertandingan Rinov Pita, merupakan pukul 19.25 waktu Indonesia Barat.